Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabatku Para pecinta Penangkar dan peternak Burung perkutut berwarna Pemula dimanapun Berada Kami tetap mendoakan Semoga kita tetap diberikan kesehatan Keselamatan dan rejeki yang berlimpah Amin Baiklah pada kesempatan Kali ini kami dari MLYBF Bumen ingin mencoba berbagi Pengalaman dalam Menghadapi masa Pencaroba atau Perubahan cuaca yang Tidak menentu yang terkadang Panas kemudian hujan Dan udara juga terasa panas Kadang juga terasa dingin Baik pada siang dan Malam hari yang secara Tiba-tiba hal ini tentunya Berdampak pada kesehatan burung Yang kita melihara Dampak yang berasa Dapat kita lihat pada kesehatan burung Baik itu yang indukan Yang remaja Ataupun paudan Yang begitu rentan Kesehatannya Dampak semacam ini Bukan saja terjadi pada kesehatan burung Tetapi juga berdampak pada produktivitas Burung menjadi berkurang Hal-hal yang biasanya terjadi pada saat Musim pancaroba atau cuaca yang seperti sekarang ini Yang pertama adalah cacingan Cacingan dapat kita lihat Dari tanda-tandanya adalah burung tidak aktif Kemudian burung kalau kita pegang bagian dadanya adalah Kurus seperti menyilet dalam bahasa jawanya Maka tindakan kita adalah dapat Diberikan obat cacing yang tersedia Di toko Tempat makanan burung Ataupun alat-alat Beritanya dengan burung Kemudian yang kedua adalah Burung Kita perhatikan tidak aktif Burung kelihatan tidak aktif Kemudian diri-dirinya seperti Badannya Bulunya mengembang Dan tidak napsu makan Atau bulunya dalam bahasa Jawa Jagerat Kemudian hal yang ketiga adalah Burung kalau kita perhatikan secara cermat Adalah tidak napsu makan Tidak napsu makan Burung akan diam dan seperti mengantuk Kemudian yang keempat Kalau kita perhatikan juga Burung kelihatan kurus Kalau kita pegang bagian dadanya seperti nyilet Hal ini Kalau kita diamkan Berdampak pada kematian Dan juga yang kelima Pada situasi atau cuaca sepanjang ini Produktivitas juga menjadi tidak lancar Ada pun contoh burung yang tidak sehat Dapat kita lihat Dalam video berikut Ini adalah salah satu contoh Anakan burung jenis lurik Usianya kurang lebih satu bulan Ini dia menalami sakit Tidak punya selera makan Kemudian kakinya juga lumpuh Dan dia sakit kurang lebih Hampir Tiga hari Dan hal semacam ini Terjadi Akibat pengaruh daripada Perubahan Cuaca yang begitu ekstrim Terkadang panas Terkadang juga hujan lebat Dan cuacanya panas Juga cuacanya dingin secara tiba-tiba Apakah dapat berakibat Atau berpengaruh pada kesehatan Burung seperti kami contohkan Dan ini adalah salah satu contoh burung Jenis silver Usianya kurang lebih adalah Lima bulan Dia juga terserang dingin Dan panas Cuaca yang tidak menentu Dia tidak mempunyai selera makan Tidak aktif Dan perkembangannya juga Kelihatannya ini Kondisinya juga cukup kurus Padahal kita sudah upayakan Bagaimana caranya Agar burung ini dapat terselamatkan Hal ini pun terjadi pada Burung di penangkaran yang lain Kira-kira seperti ini juga Ketika musim seperti ini Boleh dibinakan cara obat Kesehatan burung menjadi terganggu Dia tidak mempunyai selera makan Kemudian kondisi tubuhnya kecil Dan Lama kelamaan Biasanya Burung seperti ini Karena tidak punya selera makan Dan tidak gerah Maka Biasanya akan Mati Kita tiriskan Makanan yang akan kita berikan Kepada burung-burung yang sakit Kita tiriskan Karena ini sudah diramu Dengan berbagai Ramuan Seperti madu Ataupun jantai Kemudian yang lainnya Ini merupakan Kalau satu upaya Untuk menghangatkan kembali Suhu tubuh burung Yang memang pada saat ini Musimnya adalah Pergantian yang ekstrim Memperpanas dan dingin Semoga Secara seperti ini Dapat mengatasi Kendala yang pada saat ini Terjadi Terima kasih telah menonton